Dan mohon izin untuk waktu dari sambutan pada siang hari ini maksimal adalah 5 menit, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili pada sore hari ini. Juga yang saya hormati jajaran Forkomida Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Mas Aang Kunaifi. Dan seluruh jajaran KPU Jawa Timur, Bapak Khairul Umam, Pak Eka Wisnu, Pak Wardana Habib Rohan, Pak Insan Koreawan, juga Bapak Miftah Kurozak dan Bapak Nur Salam. Juga tentu yang saya hormati adalah Sekretaris KPU Jawa Timur yang telah menyiapkan sangat baik acara pada sore hari ini, Ibu Nanik Karsini. Juga yang saya hormati Ketua Bawaslu Mas Awaris, juga Bapak Rusni Fahrizal Ruslam, Mbak Nur Elia Anggraini. Juga Mbak Eka Rahmawati, Mbak Dwi Indah Prasetyawati, Mbak Dewita Hayusinta dan juga Mas Anwar Noris. Tidak lupa yang saya hormati dan tentu beliau juga adalah senior saya, Ibu Khoifah Indar Parawansa. Dan Mas Emil Darda, serta yang saya juga hormati Ibu Tri Risma Harini dan Gosan. Salam Pasuduluran. Tak lupa calon wakil gubernur yang sangat mantap mendampingi saya, Asli Lamongan, Mas Lukmanul Hakim. Dan tentu yang saya hormati dan saya bambangkan, pimpinan Partai Kebagitan Bangsa, khususnya Ketua DPW PKB Jawa Timur. Juga teman-teman LO yang telah membantu semua proses penyelenggaraan dan juga membantu kami hingga sukses. Dan tentu para pendukung, para hadirin dan juga yang saya hormati dan saya muliakan, para kiai yang bersama saya, Gos Aam, Gos Wahid, Matrusun, Sambun Kersarawuh, membesai kami semuanya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, yang pertama-tama tentu saya bersyukur kehadirat Allah SWT. Ini sore yang sangat-sangat membanggakan, karena Jawa Timur menjadi sebuah provinsi pertama di dunia yang telah besa dan sanggup melahirkan tiga serigandi sebagai calon gubernur. Mudah-mudahan sebuah keberhasilan Jawa Timur dan masyarakatnya yang bisa melahirkan sebuah calon-calon pemimpin untuk Jawa Timur yang lebih makmur, Jawa Timur yang inklusif, Jawa Timur yang penuh dengan integritas, dan Jawa Timur yang anti korupsi akan lahir dari pemilu kada ini. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-sebesarnya kepada ketua dan anggota KPU yang mana telah melakukan semua proses dengan baik sejak pendaftaran sampai pengambilan nomor urut gedungnya sangat mewah, tempatnya sangat bagus, konsumsinya enak dan memberikan keleluasaan kepada semua pendukung untuk mengekspresikan dengan sebebas-bebasnya. Dan tentu juga apresiasi kita kepada Ketua Bawaslu dan juga jajarannya yang sudah bekerja sama untuk kelancaran sebuah proses pemilkada ini. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berbahagia sekali dan Mas Lukman, kami berdua telah mendapatkan nomor urut satu! Insya Allah kita punya tekad yang sama, kita akan punya satu nyali, punya satu jiwa, satu barisan, satu perjuangan untuk satu Jawa Timur yang lebih makmur. Dan tentu kami juga menyampaikan dukungan sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pelkada ini termasuk juga KPU dan Bawaslu, baik di tingkat provinsi, juga kabupaten dan kota, hingga sampai ke KPPS. Tentu semua juga akan menjalankan pelkada yang lebih berintegritas dan kami juga tentu punya harapan bahwa pelkada di Jawa Timur khususnya pelgup akan diselenggarakan dengan penuh kejujuran, independen, mandiri, tanpa intervensi dari pihak manapun. Kami juga berharap bahwa Ketua Bawaslu dan Jajaran hingga sampai ke bawah akan menjalankan prinsip-prinsip penting dalam penyelenggaraan pelkada pada tahun ini. Dan salam hormat kami kepada seluruh jajaran penyelenggara pelkada dari kabupaten hingga KPPS. Dan kami doakan bahwa semuanya dalam keadaan bahagia, sejahtera, semuanya dalam kondisi yang sehat dan kita memastikan bahwa semua mereka yang sedang bertugas diberkati oleh Allah SWT. Dan kami juga akan mendukung jika Komisi Penyelenggara Pemilu ini dan termasuk juga Bawaslu akan menyelenggarakan apa yang disebut dengan Green Pelkada atau pelkada hijau. Di mana kita semua sepakat bahwa pelkada harus diselenggarakan dengan cara yang baik. Tidak ada sampah, tidak ada kotoran. Baik itu kotoran dalam hati yang sebenarnya ataupun sampah-sampah yang sebenarnya. Dan kita juga memiliki komitmen untuk tertib berlalu lintas dan menjaga kedamaian selama pelkada ini. Dan kepada masyarakat Jawa Timur yang kami cintai, mari kita sambut pelkada ini dengan sukacita. Kita sambut dengan kegembiraan, kita sambut dengan optimisme, dan kita sambut dengan partisipasi penuh. Jangan sampai golput khususnya anak-anak muda di Jawa Timur. Inilah saat kita untuk menentukan masa depan yang terbaik. Bahwa Jawa Timur layak menjadi kebanggaan kita bersama dan Jawa Timur layak untuk menjadi provinsi yang mendunia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami berdua dengan Mas Lukmanul Hakim punya tekad yang sama. Bahwa perhelatan pelkada ini adalah sebuah ajang bagaimana demokrasi akan dipraktekan. Dan kami berdua tentu punya harapan bahwa demokrasi kita akan berjalan dengan sangat baik, demokrasi yang berkualitas, dan juga demokrasi yang penuh dengan integritas. Dan saya persilahkan kepada Mas Lukman untuk menutup dengan kata-kata pantunnya. Siap-siap pantun ya. Kalau kita membeli mangga, jangan lupa memberi teman. Kalau ingin Jawa Timur bangga, ayo bersama Mbak Lulu dan Mas Lukman. Terakhir, terakhir. Budal Nang Pasar, Tuku Kue Cucur. Nomor siji siap meluncur. Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam satu nyali, satu jiwa. Jawa Timur makmur, Jawa Timur sejahtera tanpa korupsi. Wallahlu muwafiq, kilau kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi boleh kita beri apresiasi tepuk tangan Bapak Ibu. Setelah kita ikuti bersama sambutan dari Paslon nomor urut satu. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024. Baik, Bapak Ibu sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Anda semuanya. Semangat luar biasa. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin, tak podang yang kami hormati. Selanjutnya juga kita akan ikuti dan simak bersama sambutan dari Paslon nomor urut dua. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kami persilahkan kepada Ibu Haufifa Indar Parawansa dan Bapak Emil L. Estianto Dardak. Kami persilahkan. Waktu sama Bapak Ibu, mohon izin Ibu Haufifa dan Pak Emil. Untuk waktu sambutan yang akan disampaikan adalah lima menit. Kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan rahayu. Yang kita hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang mewakili PJ Sekda, PJ Gubernur, yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Pangdam, yang mewakili Kajati, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah semua yang hadir, terima kasih. Yang kita hormati seluruh jajaran Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, terima kasih. KPU Provinsi Jawa Timur telah mengajak proses demokrasi pada Pelgub kali ini seneng bareng, dan pasangan Kofifa Emil serta seluruh partai pengusung dan relawan ingin mengajak kita semua kekuyuk rukun ayam tentrem, bersama kita menjaga demokrasi berkualitas di Provinsi Jawa Timur. Juga yang kita hormati ketua dan anggota bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang kita hormati saudara saya, Burisma dan Gus Han, juga Mbak Lulu dan Mas Lukman, semua paslon yang hadir menjadi bagian penting untuk menegakkan pilar demokrasi di Provinsi Jawa Timur. Seluruh pimpinan partai pengusung, terima kasih. Dukungan, support, dan kerja keras partai pengusung, terima kasih para kiai, para alim, para ulama, para bunyai, maturnuun sangat, dan ketika tadi kami mengambil nomor urut, mendapat nomor dua, maka guru saya yang hadir di depan saya adalah guru saya, juga seorang bunyai, beliau dawuk khairul umur, yang paling baik adalah yang di tengah-tengah, karena ada tiga, maka yang nomor dua adalah yang paling baik, khairul umur, awsatuhah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Juga yang kita hormati para tokoh masyarakat di Jawa Timur, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online, terima kasih seluruh kebersamaan yang luar biasa pada saat membangun Jawa Timur lima tahun yang lalu. tentu ini adalah proses kebersamaan yang bisa memberikan penguatan pada kemajuan dan prestasi yang bisa dicapai oleh Provinsi Jawa Timur. Juga yang saya cintai, saya banggakan seluruh kawan-kawan media, kawan-kawan jurnalis yang memberikan penguatan untuk intermediasi dari seluruh proses yang kita lakukan. Mungkin yang hadir secara online, aparat TNI dan Polri yang memberikan penguatan selama proses pendaftaran seluruh paslon, baik di tingkat Provinsi Kabupaten Kota, dan proses berikutnya, mudah-mudahan seluruh aparatur kita, TNI dan Polri yang telah memberikan penguatan pada perjalanan demokrasi di Jawa Timur ini, semua bisa mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan tentu soliditas dari semua elemen masyarakat di Jawa Timur. Terus ikhtiar, tiada jeda. Boleh dong, cakep? Terus ikhtiar, tiada jeda. Berikan aksi dan kerja nyata. Paslon nomor dua, boleh? Paslon nomor dua, siap mengemban amanah. Lanjutkan pembangunan dengan nawabakti satya. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, seluruh jajaran ketua dan komisioner KPUD Provinsi Jawa Timur, Alhamdulillah, nomor urut dua, melambangkan optimisme dan semangat untuk mewujudkan dua periode yang bermakna bagi Kofifa Emil dalam melanjutkan pengabdian untuk Jawa Timur lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera. Lima tahun kebersamaan dengan warga Jawa Timur menumbuhkan optimisme yang melahirkan semangat Jawa Timur maju berprestasi. Alhamdulillah, Jawa Timur ini provinsi yang mendapatkan perprestasi terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia selama lima tahun berjalan. Jawa Timur telah berada pada kondisi yang sangat prima menuju cita-cita Indonesia emas. Lima tahun ke depan, menjelang 2030 akan menjadi tahun-tahun yang sangat menentukan segala kerja keras dan jeripaya seluruh elemen strategis Jawa Timur selama lima tahun berakhir telah mengantarkan kita semua kepada hasil nyata pembangunan yang senantiasa kita syukuri atas berkat rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan kebersamaan perjuangan inilah yang harus terus berlanjut dalam sebuah kesinambungan. Kesempatan untuk melayani dan memberikan nilai manfaat bagi Jawa Timur tidak akan pernah usai. Ikhtiar kami adalah senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat bermusyawara dengan hangat dan terbuka mewujudkan solusi yang adil dan mensejahterakan. Maka kami, Kho Fifa Emil, dengan segala kerendahan hati menyatakan kesiapan kami untuk mengembang amanah melanjutkan perjuangan kita bersama dan dengan mohon doa restu dari segenap warga masyarakat Jawa Timur mari kita bergerak bersama bekerja bersama dan berjuang bersama melanjutkan perwujudan Jawa Timur yang maju berprestasi sejahtera, adil, dan makmur. Baik, mohon maaf waktu lima menit izin Ibu, Bapak. Baik, singkat saja kalau gitu tutup-tutup mas biar ada asusi budayanya. Mangan enak ya bebek Madura mari kita bersama lanjutkan mancing iwa mancing udang gala mangane enak dicampur nasi buko Fifa kerja tanpa lelah agar Jawa Timur maju berprestasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh juga kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bapak Ibu hadirin tampu dengan yang kami hormati selanjutnya juga kita ikuti dan simak bersama Dari pasangan calon nomor urut tiga kami mengundang Ibu Dr. Honoris Kausa Insinyur Tririsma Harini MT dan Bapak Zahrul Ashar Anumta Gus Hans SIPM Dengan waktu yang sama Bapak Ibu izin 5 menit untuk menyampaikan sambutan dan kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu Namo Bdaya Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati Komisioner Bapak KPU Bapak Aang Kunaifei beserta Bapak Rohan Bapak Kairul Umam Bapak Nur Salam Bapak Eko Bisnu Ardana Bapak Miftah Hurosak dan Bapak Habib M. Roham Serta Yang saya banggakan Ibu Nani Yang selama ini Bekerja keras Demi Kelancaran Untuk masa depan Jawa Timur 5 tahun ke depan Yang saya hormati Forkombinda Provinsi Jawa Timur Dan yang saya hormati Bawaslu Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Dan Bapak Ibu sekalian Teman-teman dari Bukoviva dan Pak Emil Dan seluruh tim Dan yang saya hormati Bululuk Sahabat Bululuk Dan Pak Lukman Serta seluruh tim Dan tim dari Risma Gosan Dan Bapak Ibu sekalian Serta rekan-rekan media Yang saya hormati Pertama Marilah kita penjatkan Buji syukur Kehadirat Allah S.W.T Karena berkat ridonya Semata Maka pada hari ini Kita bersama dapat hadir Di ruang yang sangat Megah ini Dalam kondisi sehat Walafiat Yang kedua Ini mungkin doa Orang tua saya Nomor saya Sama dengan nama saya Tri Resma hari ini Nomor tiga Ini mungkin Terima kasih Ibu dan Bapak Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Pelkada hari ini Ini akan menentukan Bukan hanya proses demokrasi Tapi akan menentukan Nasib seluruh warga Sejawa Timur Karena itu Saya mohon dengan hormat Seluruhnya saja Yang menyelenggarakan Proses demokrasi ini Bisa kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Karena ini menyangkut harkat masyarakat Mulai yang paling fakir hingga mereka yang sejahtera Karena itu Mari kita jaga Supaya proses demokrasi ini Berjalan baik dan benar Tidak ada kecurangan Dan tidak ada lagi gangguan-gangguan Supaya proses ini Bisa dirasakan manfaatnya Untuk seluruh warga Jawa Timur Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Tidak mudah mewujudkan ini Tapi kami percaya Saya dengan gosan Kalau kita bersama-sama Kita bisa membuat seluruhnya Dengan seijen Allah SWT Karena itu Mari seluruh warga Jawa Timur Kita bekerja bersama-sama Mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik Yang lebih adil Untuk seluruh Masalah Abisan masyarakat Assalamualaikum Wr. Wb Angka 3 itu Menyimbulkan Kelahiran Kehidupan Dan kematian Saya menduga Saya menduga Jangan-jangan Gusi Allah percaya Bahwa Bu Risma Dan saya Akan bisa mengurusi Semua hal Dalam kehidupan Di Jawa Timur Saya menduga Saya menduga Mudah-mudahan benar Nah Dan yang berikutnya Tiga itu kebiasaan kita Wudhu pun ngulangi Tiga kali Bacaan sholat pun Ketika sujud Tiga kali Rukuk pun Tiga kali Mudah-mudahan Ini bisa Cara Allah Untuk mengingatkan Orang-orang Gampang mengingat Nomor tiga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tiga kali Tiga kali Setelah kita Tiga kali Tiga kali Tiga kali